adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi. Kalau dampak positifnya tentu ini tidak akan menjadi masalah. Tapi dampak negatifnya, dampak negatif dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di zaman modern, selain menghasilkan buah yang positif, seperti kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan seperti yang kita lakukan malam ini adalah dampak positif dari teknologi. Tetapi kita juga harus sadar ada dampak-dampak negatifnya. Yaitu antara lain bahwa perkembangan teknologi itu menimbulkan budaya baru seperti gaya hidup instan, lalu budaya sekali pakai lalu dibuang, dan tidak ada kontinuitas, tidak ada kesinambungan. Maka hal ini juga menimbulkan persoalan yang besar yang mempengaruhi sikap, mentalitas, dan gaya hidup relasi suami-istri itu sendiri. Dalam ilustrasi gambar, mereka berdua, tapi ya sendiri-sendiri, karena hidup dengan dunianya sendiri, dengan teknologi yang sedang mereka pegang, entah itu apa yang mereka bicarakan, yang mereka pikirkan, yang mereka lihat, dan seterusnya. Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang negatif ini juga menimbulkan ketidaknyamanan di dalam relasi. Dan tidak banyak, yang tidak sedikit, yang kemudian banyak dari suami-istri itu kemudian lebih baik berpisah atau bercerai hanya karena persoalan teknologi ini. Maka lalu gereja juga memberikan saran, atau solusi, atau arah pemecahannya. Keluarga dalam hari ini suami-istri perlu memanfaatkan kemajuan teknologi, tetapi tetap waspada terhadap dampak-dampak negatifnya. Teknologi itu baik sejauh membawa dampak positif, tetapi kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya. Lalu kalau suami-istri itu sudah mengalami konflik, gereja, mungkin dalam hari ini adalah tim pendamping keluarga yang membantu suami-istri yang sedang berkonflik itu dengan menawarkan kesempatan seperti konsultasi, mediasi, dan pada akhirnya rekonsiliasi. Lalu yang penting juga suami-istri harus diingatkan akan janji kesepiaan yang mereka ikrarkan waktu mereka menikah. Berikutnya, suami-istri juga perlu didorong untuk memanfaatkan rahmat yang mereka terima melalui sakramen perkawinan. Misalnya dengan menerima sakramen ekaristi dan rekonsiliasi. Ini persoalan yang dihadapi berkaitan dengan relasi antara suami-istri. Yang kedua adalah relasi orang tua dan anak. Ada tiga problem di sana. Masalah yang pertama adalah relasi orang tua dan anak dipengaruhi oleh kemandekan tradisional masa lalu, maupun perkembangan kontemporer teknologi masa kini. Artinya apa? Mungkin saya tidak mau mengatakan semua orang tua, tetapi ada orang tua yang memang sungguh masih memegang tradisi-tradisi yang begitu kuat di masa lalu, yang sebenarnya tradisi ini boleh dirubah atau bahkan mungkin harus diubah. sementara anak-anak hidup dengan dunianya yang sekarang ini dengan diwarnai oleh perkembangan teknologi yang begitu hebat. Nah, maka seringkali tidak nyambung dua generasi ini. Yang satu sangat tradisionalis, anak-anak zaman sekarang sangat maju, tidak ada titik temunya. Lalu apa yang terjadi? Relasinya kemudian, ini dari pihak orang tua biasanya, diwarnai dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangan terhadap anak-anak. Di sisi lain, anak itu menjadi taat karena takut atau terpaksa. Ini menjadi masalah. Lalu bagaimana mengenai arah pemecahannya? Orang tua hendaknya menjalin relasi yang sifatnya personal dan fungsional. Relasi personal itu adalah orang tua menghargai dan menghormati kepribadian dan potensi anak-anaknya, serta tidak sewenang-wenang. Personal, yang lebih sifatnya pribadi, antar pribadi. Lalu juga mengembangkan relasi yang fungsional. Orang tua masih menyadari dan melaksanakan tugasnya sebagai pendidik pertama dan utama. Anak-anak mereka melalui nasihat dan teladan hidup yang baik. Ini harus dikombinasikan dalam pola-pola relasi antara orang tua dan anak. Relasi yang sifatnya personal, namun sekaligus juga fungsional. Di sisi lain kita harus sadar anak-anak itu juga mempunyai hak asasi yang harus dihargai oleh orang tuanya. Misalnya nanti kalau mereka itu mulai memilih pasangan hidup, jenis pekerjaannya seperti apa. maka gereja juga tidak membenarkan orang tua yang memanfaatkan anak-anak demi kepentingannya sendiri. Misalnya yang terjadi kerja di bawah umur atau memaksa anak untuk mengikuti kursus ini, kursus itu, yang semata-mata itu adalah demi gengsi orang tuanya. Tadi berkaitan dengan kemandekan tradisi dan perkembangan teknologi dunia anak zaman sekarang ini. Lalu masalah yang kedua berkaitan dengan alat-alat komunikasi modern di dalam keluarga. Ini memang sangat kuat sekali. Perlu diwaspadai bahwa alat-alat komunikasi tersebut dapat berpengaruh buruk bagi perkembangan kepribadian anak. Ini tentu bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami Bapak-Ibu. Misalnya televisi dan internet yang menyuguhkan pornografi lalu kekerasan kepada anak di mana anak-anak itu mungkin belum mempunyai sikap kritis dan selektif. Ini alat-alat komunikasi itu dapat menjadi masalah bagi anak-anak. Lalu juga handphone ini yang paling dekat sekali dengan kita. Handphone sungguh dapat mendekatkan anak dengan orang yang jauh di luar rumah tapi sebaliknya bisa menjauhkan dari anggota keluarga serumah. Asik dengan dirinya sendiri dengan gadget-nya sendiri sehingga itu tidak ada relasi lagi. Lalu bagaimana mengenai arah pemecahannya? Di sini tekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka saat menggunakan alat-alat komunikasi modern. anak-anak perlu didampingi dalam penggunaan alat-alat komunikasi seperti itu. Kakak saya itu punya anak perempuan cewek-cewek baru SD hari-hari ini sedang ujian itu selama ujian mereka tidak boleh sama sekali mainan HP disembunyikan oleh ibunya. Tujuhannya ini mendampingi supaya anak belajar untuk fokus mana yang penting mana yang sifatnya hiburan. Nah ini yang kedua adalah perlunya ketegasan orang tua di dalam membatasi dan mengarahkan penggunaan alat-alat komunikasi modern bagi anak-anaknya. Orang tua perlu tegas memang untuk membatasi mengarahkan anak-anak di dalam menggunakan alat komunikasi yang sangat modern itu. Lalu yang ketiga adalah pentingnya kesadaran bahwa keluarga katolik mempunyai hak untuk menuntut pemerintah untuk mengarahkan media masa dalam menyuguhkan program-program yang edukatif. Saya kurang tahu apakah ini sudah terjadi dalam arti bahwa keluarga-keluarga katolik mungkin ada wadahnya menyampaikan masukan atau saran kepada pemerintah supaya media masa yang ditonton oleh anak-anak itu program-program yang sangat edukatif dan membantu tidak hanya sekedar entertainment atau hiburan semata program yang ketiga adalah berkaitan dengan anggota keluarga yang sudah lanjut usia nah ini mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya di keluarga kita masing-masing mungkin ada anggota yang sudah lanjut usianya ini seringkali kehadiran mereka itu menimbulkan kesenjangan antar generasi yang mempersulit komunikasi komunikasinya enggak jalan karena selain perbedaan tadi mungkin generasi ya tapi ya orang lanjut usia dengan keadaannya yang seperti itu seringkali tidak mudah dan ini seringkali menjadi beban ya kondisi kesehatannya yang tidak baik juga dapat menjadi beban sikis dan finansial bagi keluarga secara sikis jelas kita harus merawat orang yang lanjut usia dalam keadaan yang mungkin kurang atau tidak sehat secara finansial kondisi itu tentu juga akan menambah beban ekonomi keluarga untuk pengobatan perawatan dan seterusnya maka gereja memberikan saran bagaimanapun juga sikap hormat anak-anak kepada orang tua harus tetap dijaga terutama ketika mereka menjadi tua dan membutuhkan bantuan dari anak-anaknya mungkin kalau di beberapa negara maju mereka seringkali kemudian memasukkan orang-orang yang sudah lansia itu ke panti jumbo jadi keluarga itu tinggal membayar saja setiap bulan kepada panti jumbo itu tapi tentu sangat berbeda kalau orang tua itu kita rawat sendiri dengan segala kondisi yang sedang mereka hadapi kelemahan dan keterbatasan fisik psikologis dan sosial dari orang yang sudah lanjut tidak boleh dijadikan alasan untuk memandang mereka sebagai pribadi yang tidak berguna apalagi menyingkirkannya dengan berbagai alasan sikap positif terhadap mereka yang sudah berusia lanjut merupakan ungkapan terima kasih atas jasa mereka bagi seluruh anggota keluarga kalau kita melihat orang tua kita mungkin sudah lansia kita berterima kasih kepada mereka karena justru melalui mereka kita itu bisa sampai seperti sekarang ini maka kalau kondisi mereka sudah menjadi rapuh menjadi tua kita pun juga memberikan rasa terima kasih itu kepada mereka karena kelak kita pun juga akan mengalami hal yang sama berikutnya yang ketiga adalah relasi keluarga inti dan keluarga besar yang seringkali juga ini menjadi persoalan tersendiri di dalam keluarga dalam masyarakat Indonesia pengertian keluarga seringkali juga menunjuk pada keluarga besar arti keluarga itu menunjuk pada keluarga besar yaitu terdiri dari keluarga inti yang terdiri dari suami dan anak-anak orang tua dan mertua serta sanak saudara ini besar sekali dan dalam kehidupan sehari-hari relasi antara keluarga inti dan keluarga besar ini sangat erat dan saling mempengaruhi sangat konkret relasi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak hanya berrelasi dengan keluarga inti kita sendiri bapak ibu anak atau suami istri anak-anak tapi dengan keluarga besarnya keluarga besar dari bapaknya keluarga besar dari ibunya maka tak jarang dan tidak dipungkiri seringkali keberadaan keluarga besar itu menimbulkan persoalan dan bahkan memicu konflik antara keluarga inti dengan keluarga besarnya lalu bagaimana arah pemecahannya harus disadari bahwa keluarga inti itu mempunyai otonomi yang harus dihargai oleh kedua keluarga besar tidak bisa misalnya mertua atau orang tua itu terlalu campur tangan pada kehidupan keluarga baru anak-anaknya yang sedang dibinanya seringkali entah orang tua atau mertua itu terlalu campur tangan di dalam kehidupan keluarga anak-anaknya dengan mengatakan kami ini peduli kami ini menaruh perhatian pada keluarga tapi kemudian tanpa disadari justru ini menimbulkan persoalan-persoalan bagi keluarga inti maka masing-masing keluarga hendaknya mengetahui dan menyadari kedudukannya dalam relasi tersebut karena perkawinan tidak memutuskan ikatan seseorang dengan keluarganya maka setiap orang yang menikah hendaknya mampu menempatkan diri di tengah-tengah kepentingan keluarga inti dan keluarga besarnya harus sadar posisi masing-masing lalu kalau kita ingin membantu sebagai mungkin tim pendamping keluarga terhadap keluarga inti yang sedang bermasalah dengan keluarga besarnya maka bantuan itu hendaknya menjadi ungkapan perhatian dan cinta kasih serta solidaritas antar saudara dan antar keluarga dan bukan sebagai campur tangan atas hak pribadi suatu keluarga jadi kita hanya sebatas itu saja dan kita harus netral dalam memberikan bantuan itu berikutnya permasalahan yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan iman dan moral di dalam keluarga kita akan melihat pendidikan pada umumnya yaitu pendidikan di sekolah-sekolah sekarang ini ada masalah yang seringkali muncul di sana adalah bahwa pendidikan formal cenderung terlalu menekankan soal kemampuan dan hasil akhir sehingga kurang memperhatikan kemampuan-kemampuan lainnya dan prosesnya tekanannya itu hanya soal nilai soal pinter atau tidak tapi kemampuan yang lain itu kurang mendapatkan perhatian maka akibatnya apa anak-anak itu seringkali kurang menaruh perhatian pada nilai-nilai seperti kepekaan solidaritas nilai-nilai kemanusiaan serta kehidupan beriman lainnya kurang seimbang yang ditekankan tadi soal kepinteran soal hasil akhir dan seterusnya di sisi di sisi lain orang tua sering mempercayakan pendidikan iman anak-anak kepada lembaga lain seperti guru agamanya katekis lembaga sekolah dan seterusnya padahal itu pendukung saja berkaitan dengan pendidikan di sekolah maka gereja memberikan arahan bagaimanapun orang tua tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan pendidikan iman dan moral kepada anak-anak mereka tanggung jawab orang tua di dalam memberikan pendidikan secara khusus pendidikan iman pendidikan moral bagi anak-anak mengingat keterbatasan mereka nah ini lalu kemudian ada pihak lain perlulah keluarga katolik membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya seperti sekolah gereja dan masyarakat demi perkembangan kemampuan anak itu sendiri jadi jangan dibalik seolah-olah bahwa pendidikan iman dan moral itu tugasnya sekolah gereja dan masyarakat lalu orang tua hanya membantu saja bukan begitu tapi orang tua itu yang dikatakan sebagai pendidik utama dan pertama bagi iman dan moral anak-anak lembaga yang lain sifatnya adalah membantu orang tua itu sendiri maka gereja sangat mengharapkan keluarga katolik memilih lembaga pendidikan katolik sebagai lembaga yang dipercaya untuk pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya ini kita bisa melihat sekolah-sekolah katolik yang ada di tempat kita lalu bagaimana orang tua dan anak-anak itu sendiri mempunyai katakanlah minat padahal sekolah muslim lalu berikutnya adalah berkaitan dengan pendidikan iman masalahnya adalah apakah orang tua sudah menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pewarta iman pertama dan utama bagi anak-anak ini ya apakah orang tua sudah menjalankan sungguh atau merasa sudah cukup tadi dengan pendidikan yang sifatnya umum tadi lalu yang kedua apakah melalui keteladanannya para orang tua telah berkatekese kepada anak-anak agar mereka menghayati iman katoliknya saya katakan di sana peranan orang tua di dalam pendidikan iman anak-anak sangat penting dan tidak tergantikan maka orang tua hendaknya juga mengusahakan sumber-sumber pengetahuan iman seperti kitab sutsi katekismus dokumen-dokumen gereja dan buku-buku katekese tidak hanya buku-buku atau informasi yang sifatnya profan tapi sungguh ini demi perkembangan iman anak itu sendiri harus didukung secara konkret maka arahan gereja orang tua sebaiknya memberikan pendidikan iman katolik dengan cara-cara yang sangat konkret yaitu misalnya doa pribadi dan doa bersama lalu mengikuti perayaan liturgi kebiasaan membaca dan merenungkan kitab suci ikut aktif dalam pembinaan iman lalu ikut ambil bagian dalam rekoleksi retret jiarah dan seterusnya ini sekarang mungkin bisa menjadi semacam pembenaran diri sekarang sedang pandemi Romo jadi untuk sementara semuanya itu serba online serba belum bisa dilaksanakan karena belum boleh kumpul-kumpul dan lain sebagainya tetapi ini tidak bisa menjadi alasan yang tidak dapat dibenarkan artinya pendidikan iman bagi anak ini adalah sesuatu yang sangat mutlak harus dilakukan oleh orang tua berikutnya berkaitan dengan pendidikan moral tadi pendidikan umum yang sifatnya umum sekolah lalu iman dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pendidikan moral disana juga ada permasalahan apakah orang tua telah memberikan pemahaman dan keteladanan yang benar tentang pendidikan moral dan norma-norma moral katolik kepada anak-anak sesuai tentu dengan tahap perkembangan kepribadiannya jadi lebih soal pemahaman soal keteladanan mengenai pendidikan moral dan norma-norma katolik ini harus ditanamkan tapi seringkali menjadi masalah karena orang tua sedih juga mungkin kurang tahu atau kurang mempunyai waktu dan seterusnya mengapa ini penting karena pendidikan moral adalah upaya untuk membawa seseorang hidup dan berperilaku baik bahkan mungkin sangat baik maka pendidikan moral itu dilaksanakan pertama-tama dengan latihan latihannya apa melatih kepekaan terhadap suara hatinya karena setiap orang itu mengambil keputusan yang baik yang benar itu berdasarkan suara hatinya karena anak-anak juga perlu dilatih untuk semakin peka pada suara hati ini maka apa yang harus diperhatikan di dalam pendidikan moral ada empat poin yang harus diingat yang pertama adalah suara hati itu sendiri suara hati itu boleh dikatakan sebagai inti kepribadian manusia yang mampu membedakan baik dan yang buruk serta mendorong kebaikan sementara orang itu mengatakan suara hati itu sebagai suara Allah karena apa ya karena memang tadi ini menjadi inti dimana orang itu dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk lalu keputusannya adalah selalu mendorong perbuatan atau keputusan pada kebaikan suara hati bisa berfungsi dengan baik kalau itu juga ada kebebasan poin yang kedua maka disana dikatakan kebebasan itu merupakan prasyarat perbuatan moral dengan kebebasan itu memungkinkan manusia untuk bisa memilih melakukan atau mengabekan tindakan entah itu baik entah itu buruk bebasan kita diberi kebebasan itu lalu yang ketiga adalah soal tanggung jawab yaitu merupakan keberanian untuk melakukan apa yang diyakini benar keberanian untuk melakukan apa yang diyakini benar dan memikul konsekuensinya di hadapan Allah dan sesama lalu yang keempat adalah norma moral yaitu berupa pedoman norma moral itu boleh dikatakan sebagai pedoman perbuatan yang sifatnya mewajibkan rasional dan dapat dijelaskan tertulis itu biasanya norma moral ini masalah berikutnya adalah berkaitan dengan ekonomi keuangan dalam rumah tangga permasalahan yang dihadapi adalah banyak rumah tangga atau keluarga keluarga yang kondisi ekonominya itu belum memuaskan mengapa demikian karena bisa jadi sistem perekonomian kita belum mendukung tercapainya kesejahteraan pada semua orang sejahteraan itu belum dirasakan manfaatnya oleh semua keluarga maka yang terjadi adalah kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin ini sangat kelihatan maka gereja memberikan arahan keluarga semestinya merencanakan mengelola ekonomi rumah tangganya dengan memprioritaskan kebutuhan dasar bagi semua anggutannya jadi ekonomi itu memang harus dikelola dengan baik lalu berkaitan dengan pendidikan mengembangkan pendidikan yang menekankan sikap hemat sederhana dan ugah hari seperti kebiasaan menabung menghindari sikap aji mumpung sehingga biaya-biaya yang sifatnya tak terduga atau sebenarnya yang tidak penting sekali itu bisa dikendalikan bisa dikelola dengan baik lalu juga menjauhkan sikap minimalis dengan membangun semangat kerajinan dan kerja keras kerja keras tapi juga hemat berikutnya adalah perkawinan campur ini agak sering terjadi dan mungkin banyak terjadi di lingkungan keluarga-keluarga kristiani saat ini pertama berkaitan dengan pengertian disana ada dua pemahaman dari pemerintah Indonesia dan juga menurut diri jakatulik ini tentu juga bukan sesuatu yang baru bagi kita semua pemerintah Indonesia memahami perkawinan campur itu sebagai perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing orang Indonesia dengan orang asing sementara di dalam gereja kita memahami perkawinan campur itu sebagai perkawinan campur beda gereja atau mixta religio yaitu seorang baptis katolik dan seorang baptis dalam gereja non-katolik lalu yang kedua adalah perkawinan campur beda agama atau disparitas kultus seorang yang dibaptis dengan seorang yang tidak dibaptis dengan kata lain beragama lain yang menjadi masalah apa tadi sudah saya singgung bahwa pasangan perkawinan campur ini semakin meningkat jumlahnya mungkin kalau bapak ibu ingin melihat data-data itu silahkan datang itu ke parogi jumlahnya dalam satu tahun perkawinan campur beda gereja atau beda agama ini berapa masalah yang kedua adalah banyak umat katolik yang belum memahami pengertian kawin campur secara tepat maupun juga akibat-akibat yang timbul darinya ini karena kurang paham apa itu arti kawin campur dengan segala akibatnya masalah berikutnya dengan adanya perkawinan campur biasanya adalah kesulitan dalam menghayati iman katolik dan juga pendidikan anak-anak secara katolik maka dengan permasalahan kawin campur ini gereja memberikan arahan yang sifatnya prinsipil dan kasuistik arahan yang sifatnya secara prinsipial pertama bahwa perkawinan itu adalah sakramen maka seharusnya semua keluarga katolik juga mengupayakan perkawinan sakramental dan menghindarkan perkawinan campur secara prinsipial saya ulang perkawinan itu sakramen maka perkawinan yang sifatnya sakramen ini juga harus diupayakan oleh keluarga katolik lalu yang kedua adalah anak-anak perlu disadarkan bahwa perkawinan campur beda agama itu bukan sakramen maka martabatnya juga tidak bisa disejajarkan dengan perkawinan yang sifatnya sakramental lalu yang ketiga adalah mereka juga perlu disadarkan bahwa perkawinan campur itu mempersulit penghayatan iman katolik di dalam keluarga dan pendidikan iman anak-anak dan dapat membahayakan kelestarian perkawinan itu sendiri kesulitannya di situ maka ini harus dicegah kalau bisa maka mereka perlu didorong untuk lebih banyak bergaul dengan saudara atau saudari yang seiman secara prinsipial harus kita pahami seperti itu lalu yang kedua secara kasus per kasus perlu disadari bahwa setiap perkawinan katolik harus diteguhkan dengan tata peneguhan kanonik atau forma kanonika perlu dihindari terjadinya peneguhan nikah di luar gereja katolik kecuali bila ada dispensasi dari ordinaris wilayah saya pikir kemarin itu berbicara mengenai hukum perkawinan jadi saya tidak perlu terlalu lama membahas ini karena sudah disampaikan perkawinan antara seorang dan seorang kristen non-katolik dapat diteguhkan di hadapan seorang pastor bersama dengan pendeta dengan tetap memenuhi peraturan kurma kanonikannya artinya apa saat nanti suami calon mempelai ini mengucapkan janji nikah janji itu harus diucapkan dihadapan oleh pemuka agama katolik pastor atau romo lalu berikutnya dalam situasi khusus calon pengantin perkawinan sampur perlu didampingi dan dibantu agar perkawinannya diteguhkan secara katolik dengan tetap menghormati dan menghargai kebebasan beragama terhadap pihak non-katolik lalu perlu diingatkan terus-menerus bahwa peneguhan ganda yaitu peneguhan secara katolik dan secara agama non-katolik itu dilarang tidak bisa dilakukan dan yang terakhir adalah bahwa pasangan perkawinan sampur hendaknya mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama antar anggotanya berikutnya berkaitan dengan masalah HIV AIDS dan nafsa harus disadari bahwa kesehatan fisik dan sikis itu merupakan nilai yang paling penting dalam hidup manusia maka setiap keluarga setiap anggota itu terpanggil untuk menjaga dan memelihara kesehatan semua anggutannya antara lain dengan mencegah berbagai penyakit termasuk yang kebahaya yaitu HIV dan ubat-ubat terlarang yang menjadi masalah HIV atau AIDS merusak kesehatan dan menimbulkan masalah besar dalam keluarga dan masyarakat lalu sudah terjadi di seluruh dunia penyakit ini dan ditularkan melalui berbagai macam cara seperti hubungan seks transfusi darah alat-alat seperti jarum suntik dan transplantasi jaringan atau organ tubuh lalu berkaitan dengan narkotika psikotropika dan adiktif hal ini juga merupakan persoalan yang harus ditangani karena bagaimanapun napsa itu menghancurkan kehidupan manusia terutama merusak asa depan kaum muda arahan gereja jadi terhadap mereka yang terkena penyakit ini gereja tidak meninggalkannya tetapi tetap merangkulnya sebagai saudara lalu gereja mendampingi dan menuntun agar mereka mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak menularkan penyakit itu kepada orang lain lalu berkaitan dengan penyebaran HIV atau AIDS melalui hubungan seksual ini mungkin dari banyak pihak atau pemerintah menyarankan pemakaian kondom tetapi gereja mengingatkan dua cara pencegahan yang tidak bertentangan dengan moral dan martabat manusia yaitu tetap menjaga kesetiaan dalam perkawinan dan yang kedua adalah tarak atau berpantang dari hubungan seksual di luar perkawinan bagi mereka yang kecanduan napsa perlu mendapatkan pendampingan yang intensif ia perlu didampingi dan dibimbing untuk mengendalikan diri bertanggung jawab atas hidupnya dan yang penting adalah dari jaringan pengedar dan pengguna napsa itu sendiri lalu yang terakhir pendampingan itu tidak hanya bagi penderita HIV dan napsa saja tetapi juga bagi keluarganya agar mereka tidak putus asa dan mengucilkan atau mengadilinya masalah berikutnya adalah berkaitan dengan kesetaraan gender dalam keluarga ini juga bukan masalah yang baru bagi kita laki-laki perempuan diciptakan oleh Allah itu menurut gambarnya mempunyai perbedaan dalam berbagai unsur seperti jenis kelamin keadaan fisik karakter perbawaan dan sebagainya namun sebagai makhluk ciptaan mereka semartabat sederajat dan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama yang menjadi masalah adalah adanya bias gender yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki ini tidak hanya menjadi permasalahan tetapi juga sebenarnya berkentangan dengan kehendak Allah itu sendiri lalu yang kedua tradisi baik patriarkal maupun material yang memberikan penekanan pada kedudukan dan memenang suami atau istri lebih tinggi dari pasangannya itu bagaimanapun tetap menjadi penghalang bagi kesederajatan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan permasalahan di situ maka dampak yang paling kelihatan salah satu akibat dari bias gender ini adalah kekerasan di dalam rumah tangga biasanya yang menjadi korbannya adalah pihak perempuan kereja memberikan arahan perlu adanya upaya untuk meluruskan pemahaman gender ini secara benar dukungan terhadap semua gerakan dan program yang memberi tempat wajar kepada perempuan dalam keluarga gereja dan masyarakat diluruskan pemahamannya mengenai kesemartabatan kesederajatan antara pria dan wanita dan juga mendukung gerakan-gerakan yang berkaitan dengan kesemartabatan ini keluarga juga diharapkan mempunyai sikap yang bijaksana terhadap berhadapan dengan tradisi yang masih bias gender di dalam kehidupan sehari-hari lalu secara khusus bagi orang tua hendaknya mendidik dan menerima anak-anak dengan kasih yang sama tanpa membedakan jenis kelaminnya semua harus sama pendidikannya konkretnya adalah anak perempuan dan kaum perempuan hendaknya memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan diri untuk menjadi sejajar dengan anak laki-laki kemudian para pendamping pastoral secara khusus pastoral keluarga hendaknya bijaksana dalam menafsirkan teks-teks tertentu dari kitab suci yang berbicara tentang laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi bias gender itu sendiri berikutnya adalah KDRT kekerasan dalam rumah tangga kita harus sepakat dan setuju bagaimanapun juga bahwa kekerasan dalam segala bentuknya itu tidak selaras dengan harkat dan martabat manusia ini yang harus dipahami bersama-sama tidak pernah dibenarkan segala bentuk kekerasan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu dapat terjadi karena relasi dalam keluarga yang seharusnya bersifat personal berubah menjadi relasi yang diwarnai dengan konflik ini KDRT itu dapat berupa fisik fisikis baik seksual maupun finansial baik verbal maupun non-verbal maka gereja menyarankan kepada keluarga keluarga agar menghindari tindakan KDRT terutama ketika terjadi konflik atau persoalan yang sulit dan berat hindari sejauh mungkin lalu selesaikan konflik atau pertentangan dalam rumah tangga itu dalam semangat saling mengasihi dan menghargai tidak harus selalu dengan kekerasan bahkan harus dihindari yang sifatnya membawa kekerasan itu lalu yang ketiga adalah mencoba menjauhi hukuman bagi anak-anak yang melebihi kesalahannya dan tidak bersikap tidak bersifat edukatif yang seringkali itu orang tua menjadi begitu keras pada anak-anak dengan alasan memberikan efek jerah biar kapok biar tidak mengulangi lagi tapi seringkali hukuman-hukuman semacam itu tidak banyak membantu karena yang terjadi adalah kekerasan lalu kita juga mencoba ambil bagian secara aktif dalam gereja dan masyarakat terutama dalam upaya mengatasi KDRT dan memberikan bantuan kepada korban yang mengalami KDRT masalah berikutnya adalah lanjut usia dapak ibu saudara saudari lanjut usia adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dan memiliki makna tersendiri yang menjadi masalah adalah seperti yang sudah saya katakan di awal tadi orang yang berusia lanjut itu sering merasa diri tidak berguna karena mengalami penurunan kemampuan apalagi perasaan ini semakin dikuatkan oleh sikap masyarakat yang mengedepankan produktivitas daripada harkat dan martabat manusia ini menjadi persoalan tersendiri di dalam keluarga maka gereja juga memberikan arah pemecahan bagaimanapun juga keluarga harus lebih mengedepankan martabat pribadi daripada produktivitasnya pribadi itu bagaimanapun juga lebih luhur lebih tinggi daripada soal hasil atau produktivitas yang kedua keluarga mesti menghargai kaum lanjut usia pengalaman hidup beriman mereka itu menjadi warisan yang sangat berharga ini kita bisa melihat orang-orang yang sudah lanjut usia pengalaman hidup mereka itu menjadi warisan yang sangat berharga lalu bagi kaum lansia sendiri gereja juga memberi nasihat supaya mereka menjadi pendoa yang tekun dan setia bagi kehidupan keluarga anak cucu mereka karena mereka ini lebih banyak mempunyai waktu sebenarnya masalah berikutnya adalah berkaitan dengan adat istiadat di dalam perkawinan sana pertama-tama yang bisa disampaikan adalah adat istiadat itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap orang kita tidak bisa lepas dari adat istiadat ini dayaan tradisi yang diwariskan turun-temurun karena secara konkret berkaitan dengan perkawinan misalnya disana ada warisan budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur simbol dan tanda yang digunakan seringkali memberi makna dan nilai perkawinan dan hidup berkeluarga itu sendiri bisa kita temukan di dalam tradisi budaya kita masing-masing namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran gereja atau disalahgunahkan bahkan diselemengkan untuk mencari keuntungan pribadi atau secara ekonomis ini misalnya persoalan belis mahar atau jujuran pertemuan tanda kutip hari baik lalu soal CEO dan semacamnya seringkali ini menjadi penghalang bagi orang-orang untuk melakukan perkawinan yang selaras dengan ajaran gereja maka berkaitan dengan masalah ini konferensi wali gereja Indonesia menghimbau pemimpin gereja partikular tidaknya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat pemimpin suku atau adat setempat para ahli adat ahli kemasyarakatan ahli hukum sipil dan gereja dan ahli pastoral untuk memberikan pengajaran yang dapat memperbaiki kekeliruan atau meluruskan penyimpangan tradisi tersebut perlu ada kerja sama dengan tokoh-tokoh ini supaya persoalan adat secara khusus dalam perkawinan ini bisa diluruskan lalu yang kedua himbawannya adalah tradisi yang mengandung nilai-nilai yang ruhur yang selaras dengan sabda Allah dan kehendak Allah sebaiknya dipertahankan lalu sebaliknya tradisi atau kebiasaan yang menjadi penghalang penghayatan perkawinan dan hidup berkeluarga hendaknya dimurnikan atau bila perlu ya dihapus kalau itu memang bertentangan dengan penghayatan nilai-nilai perkawinan itu sendiri masalah yang sepuluh berkaitan dengan hidup bersama di luar pernikahan disamping persoalan-persoalan perkawinan dan hidup berkeluarga seperti yang sudah saya katakan tadi masih ada persoalan lain yakni penghayatan bentuk-bentuk lain hidup bersama seperti kawin adat kawin kontrak kawin tamasya atau apapun istilahnya lalu yang kedua di beberapa negara itu mulai mengakui perkawinan sejenis yaitu kaum homoseksual masalah dalam hidup bersama di luar perkawinan maka gereja memberikan saran bagaimanapun juga gereja mendampingi mereka yang menjalani hidup bersama tersebut agar mereka itu bertobat dan membereskan ikatan hidup bersama mereka baik secara gerejawi maupun imannya lalu kepada pasangan pasangan hidup bersama seperti itu diberi pemahaman untuk menyadari arti dan makna dari perkawinan katolik kepada mereka yang menginginkan melakukan perkawinan homoseksual gereja tetap menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat berlangsung antara seorang laki-laki dan perempuan tidak ada perkawinan sejenis itu tidak ada meskipun itu de facto sudah terjadi di beberapa negara banyak negara tapi pasti tidak direstui oleh gereja katolik yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah keluarga berencana yang menjadi masalah adalah bahwa keluarga berencana yang semula itu dimaksudkan sebagai berkontrol atau pengaturan kelahiran dipersempit sedemikian sehingga masyarakat memahaminya sebagai usaha membatasi jumlah kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi keluarga berencana itu adalah pengaturan kelahiran diatur bukan dibatasi tapi ini kemudian berkeser keluarga berencana itu menjadi sebagai usaha membatasi jumlah kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi berkeser memberikan arahan keluarga berencana adalah upaya dan usaha mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani bagi seluruh anggota keluarga dengan melakukan perencanaan yang matang dan bijaksana ini sebenarnya yang harus dipahami perencanaan yang matang dan bijaksana maka keluarga berencana tidak hanya sekedar soal pembatasan perkahwinan atau pembatasan kelahiran pentinglah anak saja maka perlu pendampingan pastoral di bidang keluarga berencana yaitu membantu keluarga-keluarga ini merencanakan kesejahteraannya sesuai dengan kehendak Allah yang dijabarkan dalam ajaran iman dan moral katolik maka pendampingan pastoral di bidang keluarga berencana sebaiknya selalu memperhatikan adanya ketegangan antara kenyataan dan cita-cita pasangan suami istri yang mengalami kebimbangan sebaiknya didampingi oleh penanggung jawab pastoral keluarga permasalahan yang sifatnya umum yang dialami dirasakan oleh hampir sebagian besar keluarga kita akan masuk pada poin yang kedua yaitu problematika yang sifatnya khusus artinya apa sifatnya khusus yaitu masalah yang berkaitan dengan norma moral hidup namun dihadapi dan dialami hanya oleh keluarga katolik tertentu saja ada dua masalah di sana yaitu yang pertama berkaitan dengan prokreasi artifisial dan stem sel yang masalah pertama berkaitan dengan prokreasi artifisial artinya apa prokreasi artifisial itu prokreasi artifisial itu adalah upaya mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak dengan cara-cara buatan jadi tidak alamiah upaya menurunkan anak dengan cara yang tidak alamiah nah di sana itu dibedakan metodenya teknik prokreasi menurunkan anak dengan cara membantu hubungan seksual dan yang kedua adalah teknik prokreasi yang menggantikan hubungan seksual itu sendiri ini sangat berbeda metode yang dua metode yang sangat berbeda dan mempunyai permasalahan etisnya sendiri-sendiri nah yang pertama tadi teknik yang pertama adalah cara dan sarana yang dilakukan dengan tujuan membantu hubungan seksual pasangan suami istri agar mendapatkan keturunan itu misalnya dilakukan dengan meningkatkan fertilitas atau kesuburan hubungan seksual suami istri karena sifatnya ini hanya membantu maka metode ini tidak memisahkan sifat unitif kesatuan dan prokreatif dari hubungan seksual suami istri maka teknik ini sah dan tidak bertentangan dengan prinsip moral katolik misalnya itu kita temukan di dalam Donum Vitae artikel yang ke-6 jadi teknik ini hanya membantu suami istri supaya lebih subur lagi meningkatkan hormon-hormonnya sehingga hubungan seksual itu tetap berjadi maka ini tidak tidak bertentangan teknik yang kedua tadi dikatakan sebagai cara dan sarana yang menggantikan hubungan seksual suami istri agar memperoleh keturunan cara ini tentu tidak dibenarkan tidak dapat diterima di dalam gerizah katolik karena sifatnya menggantikan menggantikan apa menggantikan hubungan seksual suami istri itu sendiri yang sifatnya unitif dan prokreatif tadi itu terjadinya keturunan itu diluar hubungan seksual suami istri maka ini tidak dapat dibenarkan contoh yang paling konkret adalah dengan apa yang disebut sebagai in vitro fertilization atau kita mengenalnya dengan istilah pembuahan di dalam tabung baik dari pasangan suami istri maupun dari donor ini tidak pernah dibenarkan keberatan umum ini yang menjadi alasan keberatan gereja bagaimanapun juga hubungan seksual suami istri itu harus bersifat punitif dan prokreatif ini terjadi secara konkret itu dalam hubungan seks unitif prokreatif maka prokreasi yang sifatnya buatan tadi itu melepaskan dari sifat unifikasi atau kesatuan suami istri dalam hubungan seks tadi lalu alasannya kedua bahwa pembuan itu harus terjadi secara kodrati karena hubungan seks suami istri sehingga keduanya itu menjadi satu daging lalu yang ketiga adalah anak adalah anugerah alah dan bukan hasil produk dari sebuah teknik anugerah kalau suami istri tidak diberi anak itu bukan berarti gagal perkawinan tapi karena memang anak bagaimanapun adalah anugerah alah dan bukan hasil produk suatu teknik maka reproduksi artifisial baik yang homolog homolog itu artinya sperma dan ovum sel telur itu berasal dari suami istri itu sendiri ataupun meralui yang heterolog dalam arti sperma dan ovum itu berasal dari pihak donor itu tidak bisa diterima secara moral katolik karena anak yang muncul darinya itu bukan dari hubungan seksual ayah ibunya di luar hubungan seksual anak itu diciptakan lalu ada beberapa keberatan saya cepat saja disana ada inseminasi buatan yang sifatnya homolog tadi sudah saya katakan itu ditolak karena bersifat menggantikan hubungan seks suami istri lalu inseminasi yang sifatnya heterolog juga ditolak karena selain menggantikan hubungan seks suami istri juga mengaburkan genealogi garis keturunan anak yang lahir anak ini anaknya siapa anaknya suami istri itu atau dari donor itu menjadi tidak jelas garis keturunannya lalu in vitro dengan cara embryo transfer atau yang kita kenal dengan istilah bayi tabung artinya itu apa teknik pembuahan itu dilakukan di luar rahim itu diletakkan dalam sebuah cawan lalu kemudian dipindahkan dimasukkan lagi ke dalam rahim ini juga ditolak karena itu tidak terjadi hubungan seksual suami istri yang sifatnya unitif lalu yang kedua disitu pasti ada seleksi embryo dimana itu pasti akan terjadi juga embryo embryo yang tidak terseleksi ini pasti juga akan mati maka disitu juga ada unsur pembunuhan yang ini juga bertentangan dengan moral hidup lalu in vitro dan embryo transfer ke dalam rahim surrogate mother atau surrogate mother itu ibu yang menggantikan yang meminjamkan atau menyewakan rahimnya menyewakan rahimnya itu jelas ditolak karena menggantikan hubungan seks suami istri itu sendiri lalu disitu ada seleksi embryo yang pasti juga nanti itu ada kematian embryo yang lain tetapi yang paling utama juga mengaburkan identitas dan peran ibu dari anak yang lahir ini anak ini anaknya suami istri yang pengen punya keturunan atau anak yang dari ibu yang meminjamkan rahimnya ada kekaburan di sana lalu ada permasalahan yang lain beberapa kasus khusus berkaitan dengan prokreasi penyimpanan ofum atau sperma dan sikut kemajuan teknologi juga artinya ofum sperma sigut itu pun juga disimpan itu biasanya dengan cara dibekukan tentu pembekuan embryo ini bertentangan dengan hakikat dan martabat manusia tidak mungkin sigut kok di freezer harus diperlakukan sebagai pribadi kemudian ada embryo yang tersisa atau sper embryo jika ada embryo yang tersisa dari proses prokreasi artifisial embryo tersebut tidak boleh dimusnahkan atau dibunuh atau dipakai untuk riset atau penelitian bagaimanapun embryo itu harus diperlakukan sebagai pribadi dan dilindungi dari pemusnahan dan pembunuhan berikutnya adalah manipulasi embryo untuk kepentingan terapetik itu masih dimungkinkan manipulasi dalam arti itu untuk penyempurnaan supaya tidak ada cacat gentik mungkin pasti dimungkinkan lalu mengandung dan melahirkan anak untuk dijadikan donor ini juga jelas menjadi masalah karena tindakan ini sebagai bentuk instrumentalisasi manusia manusianya menjadi sarana saja ini jelas ditolak oleh gereja lalu prokreasi artifisial post-mortem sesudah kematian pasangan dari yang masih hidup dengan adanya bank sperma dan bank ofum seorang suami atau istri dimungkinkan untuk mempunyai anak walaupun pasangannya sudah meninggal secara moral tindakan ini tidak dapat dibenarkan karena selain keberatan berhubungan dengan cara prokreasi artifisial pada umumnya masih ada masalah hetis yang lain anak itu adalah anak dari orang yang sudah meninggal sehingga dilahirkan tanpa memiliki ayah atau ibu lalu membuat janin melalui in vitro dengan tujuan hanya untuk percobaan sekali lagi untuk riset ini sangat bertentangan tidak bisa kita terima suami istri yang tidak punya anak hendaknya jangan merasa putus asa tidak punya keturunan bukan berarti gagal dalam perkawinan mengapa karena di dalam perkawinan dan hidup berkeluarga masih mempunyai banyak nilai dan tujuan yang lain selain hanya menurunkan anak atau keturunan lalu ini berkaitan dengan tenaga kesehatan bagaimanapun juga tenaga kesehatan harus menghormati norma-norma moral yang berkaitan dengan prokreasi manusia lalu yang terakhir adalah semua pihak mesti memahami penolakan gereja terhadap prokreasi artifisial itu bukan hanya karena caranya yang tidak kodrati tetapi lebih karena cara prokreasi itu sendiri bertentangan dengan prinsip moral katuling ini berkaitan dengan stem cell lebih untuk pada terapi saya akan langsung saja ke manfaatnya kita lihat sebelum manfaatnya manfaat stem cell itu sebenarnya ada untuk pengobatan regeneratif atau pembaruan dan yang sifatnya itu reparatif atau perbaikan misalnya parkinson alzheimer stroke luka bakar dan seterusnya lalu juga untuk sarana mencoba alat obat-obatannya baru lalu yang ketiga adalah untuk mencegah bayi yang lahir itu cacat atau keguguran maka penilaian moral atas stem cell atau cell punca ini dapat dilihat dari segi dua segi yang pertama itu berkaitan dengan penelitiannya yang kedua itu melalui aplikasinya gerica jelas menolak riset dan penggunaan embryonic stem cell mungkin agak saya kebelakang sedikit jenis stem cell ada sel punca embryonic itu diambil dari embryo yang berumur empat sampai lima hari sementara sel punca dewasa itu diambil dari sel-sel somatif yang sudah terspesialisasi lalu yang ketiga itu sel punca hasil reprogram sel somatif yaitu sel punca yang dibuat dengan memprogram ulang sel somatif sehingga berubah menjadi sel yang dari segi teknis itu mempunyai karakter yang mirip sekali dengan embryonic stem cell untuk keterangannya silahkan bapak ibu membaca di slide-slide sebelumnya saya akan melihat permasalahan moralnya di sana masalah moralnya berkaitan dengan penelitian atau riset yaitu bahwa pengambilan sel punca pada embryo itu memungkinkan kematian sel embryo itu sendiri maka kalau itu terjadi kematian tentu saja hal ini melanggar beberapa prinsip etika dasar katolik seperti pelanggaran hidup janin yang sudah ada sejak pembuahan lalu yang kedua penelitian stem cell ini juga melanggar prinsip etika kedokteran yang tidak memperbolehkan tindakan menyembuhkan orang lain dengan cara membunuh orang lain maka bagaimanapun juga menciptakan janin untuk riset ataupun memakai janin untuk riset penelitian ini tidak pernah dibenarkan kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan Mas Hari monggo saya kembalikan pada pancendenan kalau mungkin ada pertanyaan tanggapan monggo selamat menikmati Terima kasih.